Berdalih meminjam tabung gas LPG untuk memasak di pondok pesantren, seorang pria terkam kamera menipu seorang karyawan kedai minuman di jalan Ngadisimo Utara, kota Kediri pada Selasa. Korban yang tidak curiga kemudian menyerahkan tabung gas 3 kg ini kepada pelaku. Namun setelah beberapa hari, tabung gas tak kunjung kembali. Pemilik kedai mengaku karyawannya percaya begitu saja dengan omongan pelaku karena lokasi pondok pesantren dekat dengan kedainya. Setelah didatangi, pihak pondok pes mengaku tidak pernah mengirim orang untuk melinjam tabung gas.